Intro 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 Jika Heeeh Tapi seneng sekali hari ini Iya Walaupun kemarin-marin aku sempat pilih Kak Tapi aku tetap mau puji Tuhan Kak Tetap semangat Walaupun ada masalah ya Ada masalah kan ya Iya Tapi tetap memuji Tuhan Wah kaki saya lebih tempat Iya kaki Dewi juga kan Mungkin kalau lagi ada masalah Atau mungkin ngerjain tugasnya susah Kak Tapi tetap Hatikus tetap seneng Tetap memuji-muji Tuhan Coba kita tanya Kak Pingkan Gimana seneng gak artinya Wah Ini aku udah jadi piano Aku apa ini Ini apa nih Wah jadi gitar Ternyata kita udah disiapin Kak ya Bapak biar gimana pun Kita tetap harus puji Tuhan Kayaknya ada nyambung sama nanti filmannya ya Kayaknya ya Memuji-memuji gitu Oh gitu Kak Kita kasih bocah ganya dikit sama adik-adik Wah Kalau nanti filmannya akan ada Ada yang memuji Tuhan pokoknya Iya ya Tapi sebelumnya Kak Kita mau puji Tuhan juga dong Kak Tapi kita mau nyapa adik-adiknya dulu Oke deh Tapi setelah dulu Nyapa adik-adiknya coba Selamat pagi adik-adik Kalo gitu coba Kak Pingkan Coba siapa dong adik-adiknya Kayaknya belum ada yang dengar suaranya kepingkan Wah suaranya nanti lewat piano aja Kak Kalo gitu adik-adiknya kayaknya udah boleh siap ya Semuanya Malepun di rumah tetep duduknya manis Ya kan Kak Pake bajunya juga jangan yang Jangan baju bobo ya Kak Ada yang belum mandi Kayaknya Aduh Tapi kalo dirumah kira-kira selain ada Papa Ada mama Ada kakak Ada adik Biasanya ada siapa lagi Kak Itu yang terpenting Ada siapa? Ada siapa lagi Kak? Iya Ada Tuhan Yesus yang terpenting Kayak lagu yang kita mau nyanyi nih Kak Nah kalo gitu kita mau nyanyi lagu ini Yesus di dalam rumahku Yuk kalo gitu Kak Pingkan kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah Bahasa Inggris Kak Cidewi When Jesus in the family Happy-happy home Happy-happy home Happy-happy home Happy-happy home When Jesus in the family Happy-happy home Happy-happy home Sekarang Bahasa Indonesia lagi Kak? Iya Kak Happy-happy home Happy-happy home Oke Happy-happy home Happy-happy home Happy-happy home Wah seneng ya Makasih kita mau Mulai Nah Kita kurang apa ya Tadi pagi Udah bangun Udah puji Tuhan Sekarang kita mau siap-siap Kita mau berdoa Kita mau bilang Yesus namamu yang termanis Ayo Kak Yesus Yesus namamu yang termanis Yesus kau selalu dengar doaku Oh 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 Yesus Kau angkatilah ku jatuh Kau termanis Namamu termanis Yesus namamu yang termanis Yesus Yesus namamu yang termanis Yesus kau selalu dengar doaku Oh Yesus kau angkatilah ku jatuh Kau termanis Namamu termanis Adik-adik semua lipat tangannya Tutup matanya ikuti kaki salah ketua Benar Tuhan Benar Tuhan Bahwa namamu Bahwa namamu Yang termanis Yang termanis Tuhan Tuhan Kalau sekarang Kalau sekarang Kami mau Kami mau Memulan Memulan Ibadah kami Ibadah kami Tuhan mau Tuhan mau Pimpin Kami semua Kami semua Sembiarlah Tujian kami Tujian kami Boleh menjadi Boleh menjadi Lupa yang harum Lupa yang harum Di hadapan Di hadapan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami siap Memulai Ibadah kami Ibadah kami Haleluya Amin Amin Sekarang udah Doa Doanya udah lebih mantep lagi Iya kak ya Suaranya makin Geras nih, adik-adiknya semangat, tapi selain suaranya keras atau kedengeran Kak, Biasanya kalau mau lebih semangat harus gerak-gerak Kak. Emang tadi kayaknya Kak Cidewi, udah liat adik-adiknya pada berdiri Kak. Wah hebat, walaupun di rumah. Sekarang apalagi yang lagunya kayak gini, terus, oh ada gini-gini adik-adik pasti lebih semangat Kak. Soalnya adik-adik nanti pas waktu yang om-om, adiknya pasti gaya, coba yang kacik. Pas om-om kita liat Kak, kalau ada yang bagus nanti. Biasanya kalau lagi di kelas Kak, semangat banget gayanya keren-keren Kak. Sama Kak, di rumah juga pasti, karena mereka kan memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pasti hebat, dimanapun tetap oke ya Kak. Kali gitu kita mau nyanyi kakek-kakek Nene Nene. Kakek-kakek Nene Nene Tante Tante Om-om. Kakek-kakek Nene Nene Tante Tante Om-om. Kakek-kakek Nene Nene Tante Tante Om-om. Kakek-kakek Nene 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 Tante Tante Om-om. Kakek-kakek Nene Tante Tante Om-om. Kak, kita lanjut lagi ke pemudanya Kak. Oke Kak. Pemudanya, pemudinya dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama Kita sama-sama melayani Tuhan Tadi sudah senang kak Tuhan Yesus katanya ada di dalam rumah di hati Terus tadi udah gerak-gerak, kita lagi mau menyiapkan hati kita, mau mendengarkan firman nih yang tadi kita berkasih bocoran. Tadi katanya ada yang mau muji Tuhan ya kaya. Lalu kita lihat kayaknya adik-adiknya udah sabar juga nih, udah mau dengerin firman Tuhan. Lalu gitu kita mau nyanyi lagi untuk menyambut firman Tuhan ya kak. Kita mau nyanyi lagi doaku sederhana. Oh gitu. Oke nganggep dia. Kita mau sambut firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kata ku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Kau belum tahu berdoa indah. Oke, aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kata ku biasa saja doaku sadar Aku belum dapat berdoa indah ya Bapak Ku belum tahu berdoa indah Karena aku belum dewasa Kata-kata ku biasa saja doaku sadar Kata-kata ku biasa saja ya Tuhan Doaku tak ku biasa saja doaku sadar Doaku sederhana Doaku sederhana Tutup matanya ikutin kaki diri berdoa Benar ya Tuhan Benar ya Tuhan Kata-kata kami sederhana Tapi kami yakin Engkau dengar Semua doa kami Terimalah puji-pujian Yang sudah kami naikkan Tuhan Yesus Kini saatnya kami mau Mendengarkan firmanmu Biarlah engkau urapi Kak Michet Yang akan Yang akan Membawakan Membawakan Firmanmu Firmanmu Biarlah Biarlah Kami dapat Kami dapat Mengerti Mengerti Kehendakmu Kehendakmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa Haleluya Haleluya Amin Amin Kak Sudah senang ya Kita sudah mau Muji-muji Tuhan Yuk kita mau Duduk yang manis Oke Tapi manggil dulu Nga ya Kak Michet Kayaknya aku sudah lihat Kak Michet Sembari duduk Di situ Sambil Muji-muji Tuhan Oh gitu Iya dong Sembira ikut-ikut Betul Kak Karena kan mau persiapan Mau kasih firman Kita panggil sekali aja Pasti Kak Michet Sudah siap Satu Dua Tiga Kak Michet Tuh Sudah kan Yuk Yuk Kita dengar Sekali Halo adik-adik Ketemu lagi sama Kak Michet Tadi kalian sudah Menyanyikan puji-pujian Sekarang saatnya Untuk mendengarkan firman Firman Tuhan Berarti kalau sudah siap Jangan ada yang ngobrol lagi Jangan ada yang main-main lagi Siapin Alkitabnya Ya Sama fokus Terus ke depan layar Nah Berkaitan sama puji-pujian nih Tadi Kakak dengar kalian Ada yang nyanyi puji-pujiannya Ada yang semangat Terus ada yang Suaranya Kenceng Wah Ada yang sampai teriak-teriak Tapi ada juga yang Kayak lemes Gak semangat Malah ada yang gak puji sama sekali Ada yang bengong Ada yang melongo Aduh Kira-kira kalau kayak gitu Tuhan sedih gak ya Nah Firman kakak Akan berkaitan dengan Puji-pujian Kakak akan lanjutin nih Siapa yang masih ingat Firman terakhir minggu lalu Tentang apa Nah Tentang Paulus Dan Silas Nah terakhir mereka Ngapain adik-adik Terakhir mereka Masuk penjara Mereka udah didera Mereka udah disiksa Di depan umum Terus mereka Masuk penjara Nah Kakak akan lanjutin ceritanya ya Nah Setelah itu Mereka masuk penjara adik-adik Padahal mereka Gak melakukan kesalahan Apa-apa Mereka ngapain sih sebenarnya Kok bisa sampai di penjara begitu Padahal mereka cuman Memberitakan tentang Kebenaran Firman Tuhan Mereka dimasukin penjara Di penjaranya bahkan Di paling tengah adik-adik Jadi biar Kepala penjaranya bisa Ngeliatin mereka Bisa mengawasi mereka Biar mereka gak kabur Terus abis itu Dalam penjara Kaki mereka dipasung Waduh Coba kalian pikir adik-adik Memangnya si Paulus dan Silas ini Penjahat yang berbahaya ya Mereka melakukan apa sih Sampai mereka Harus dihukum seperti itu Di penjara Kakinya dipasung Biar mereka gak kabur kemana-mana Aduh Terus Coba kalian bayangkan Kira-kira Kalau di penjara itu Enak gak ya Tempatnya gelap Terus Mungkin bau juga Wah Gak enak kan Di penjara itu Tapi Paulus dan Silas Mereka tidak bersalah Mereka tidak melakukan apa-apa Tapi mereka Harus Menerima hukuman Mereka di penjara Kira-kira sikap mereka Kayak gimana adik-adik ya Mereka Mengeluh gak sama Tuhan Mereka marah-marah gak sama Tuhan Nah Kita lihat adik-adik Saat mereka di penjara Mereka ditaruh disitu Kaki mereka dipasung Terus Apa yang mereka lakukan adik-adik Pada saat tengah malam Banyak ada Tahanan-tahanan yang lain Terus ada si kepala penjara juga Eh terus waktu pada saat Semua orang lagi padat Mau tidur Sunyi Terus tiba-tiba Tahanan-tahanan itu Ngedenger Kok Kayak ada Yang nyanyi ya Kayak ada suara Yang bernyanyi gitu Terus dengerin lagi Wah Nyanyian-nyanyiannya itu Ternyata nyanyian Memuji Nama Tuhan Mereka bingung Kok Ini Ini gak biasa nih Mana ada sih Orang di penjara Gak enak tempatnya Tapi kok bisa ada yang Nyanyi pujian Bernyanyi-nyanyi Apalagi memuji nama Tuhan lagi Terus Si kepala penjara juga mendengar juga Dia bingung Ini siapa ya yang nyanyi ya Saya baru pertama kali nih mendengar Ada tahanan yang di penjara Tapi dia malah memuji nama Tuhan Bersorak-sorai Bersuka cita lagi Wah Waktu dia lihat ternyata Yang menaikkan puji-pujian itu adalah Si Paulus dan Silas adik-adik Coba kalian bayangin Kalau kalian ada di posisi Paulus dan Silas Kalian di penjara Padahal kalian gak melakukan kesalahan apa-apa Bahkan kalian memberitakan Tentang firman Tuhan Tapi kok malah Di penjara lagi Kira-kira kalian bisa gak seperti mereka Masih memuji nama Tuhan Masih bersuka cita Seperti Paulus dan Silas Susah adik-adik ya Tapi Paulus dan Silas Mereka tetap bersuka cita Karena mereka tahu Mereka tidak Mereka tidak salah adik-adik Mereka melakukan yang benar Mereka memberitakan firman Tuhan Dan mereka tahu Tuhan menderita Maka itu mereka juga mau Menderita seperti Tuhan Kira-kira mereka Lagi bernyanyi Melakukan pujian Bersuka cita Terus tiba-tiba Apa yang terjadi adik-adik Pada saat mereka sedang Menyanyikan puji-pujian Mereka Menaikan nama Tuhan Tiba-tiba lantai Di penjara Bergoyang adik-adik Bergetar Wah Getarannya makin-makin keras Wah Apa yang terjadi nih Wah Kemudian di dinding Ada retakan-retakan Terus kemudian Gerakannya Goyangannya makin keras Makin keras Akhirnya Pintu penjaranya Terbuka adik-adik Ternyata terjadi Gempa bu Gempa bumi Wah Rupanya Tuhan mendengar Puji-pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas Terjadi gempa bumi yang hebat adik-adik Saking hebatnya gempa bumi tersebut Akhirnya Pintu penjaranya Terbuka adik-adik Temboknya retak Terus kemudian Pintu penjaranya terbuka Dan pasungan-pasungan mereka Yang di kaki itu Lepas adik-adik Nah Kira-kira Kalau ada tahanan Yang lagi di penjara Terus tiba-tiba Pintunya kebuka Kira-kira mereka akan Kabur kan Mereka akan lari Wah ini kesempatan nih Kita bisa kabur Kita bisa lari Nah Si kepala penjara Karena sudah tengah malam Dia ngantuk adik-adik Dia tidur Waktu pas gempa gitu Terus dia bangun Wah Waduh Gempa nih Semua retak dindingnya Terus dia ingat Waduh Kalau kayak begini Pintunya semua pasti akan kebuka nih Kalau udah pintunya kebuka Berarti semua tahanan akan melarikan di Akan melarikan diri Waduh Si kepala penjara ketakutan adik-adik Kenapa diketakutan Karena semua tahanan disitu adalah tanggung jawab Tanggung jawab dia Kalau semua sampai melarikan diri Berarti aku gagal jadi kepala penjara Dan aku pasti akan dihukum mati nih Dia sudah ketakutan adik-adik Yalah Siapa yang mau dipenjarakan Semua pasti akan kabur Pasti akan keluar Wah Terus akhirnya apa yang dilakukan adik-adik Sama si kepala penjara itu Wah aku udah bersalah nih Aku udah gagal nih Dia ngambil pedangnya Terus Dia udah mau menghunuskan pedangnya Ke dirinya sendiri adik-adik Dia mau bunuh diri Dia saking ketakutannya Dia saking bersalahnya Dia sampai mau menghabisi Nyawanya sendiri adik-adik Pada saat dia begini Wah udah lah Lebih baik aku di Aku menghabisi nyawaku sendiri aja Eh tapi pada saat dia belum menghunuskan pedangnya Tiba-tiba ada yang ngomong sama dia Stop Jangan celakakan dirimu Kita semua masih ada di sini Kita semua tahanan ini tidak ada yang lari Siapa yang ngomong adik-adik Rupanya Si Pak Paulus dan Silas Dia bilang Kepala penjara Jangan mencelakakan dirimu Tenang Semua tahanan Tidak ada yang lari Tidak ada yang kabur Begitu pula Saya dan Silas Wah Adik-adik kalian bayangin Pada saat itu si kepala penjara Sudah ketakutan Dia hampir Menghabisi nyawanya sendiri Eh tapi ternyata Disuruh berhenti Sama Paulus Dan dia lihat Wah Masa sih gak ada yang kabur nih Terus dia Cek Ke Ruangan tahanan-tahanannya Dan benar adik-adik Tidak ada satupun tahanan yang kabur Dan melarikan diri Begitu pula dengan Paulus dan Silas Si kepala penjara Akhirnya dia mengakui Adik-adik Dia melihat sendiri Dengan mata kepala dia sendiri Bahwa Tuhan yang disembah oleh Paulus dan Silas Adalah Tuhan yang Mahaku Mahakuasa Itu karena Paulus dan Silas Bersuka cita Menaikan puji-pujian Dia gak marah-marah Bahkan Mereka menaikan pujian Dengan Hati yang sungguh-sungguh Adik-adik Untuk memuji nama Tuhan Untuk menyembah nama Tuhan Sehingga Tuhan menolong Paulus dan Silas Nah kemudian Si kepala penjara Setelah dia melihat hal itu Dia langsung Tersungkur Dia berlutut Dia tersungkur Terus dia ngomong begini Apa yang harus aku lakukan Supaya aku dapat selamat Terus kemudian Dijawab sama Paulus dan Silas Kamu harus percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Maka engkau Dan seisi rumahmu Akan se Akan selamat Nah Terus kemudian Akhirnya Si kepala penjara Dia mengajak Paulus dan Silas Untuk pergi ke rumahnya Untuk pergi ke rumahnya Terus kemudian Paulus dan Silas Menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Di rumahnya Si kepala penjara Adik-adik Setelah itu Si kepala penjara Dan semua keluarganya Yang tinggal di rumah itu Percaya kepada tuh Percaya kepada Tuhan Mereka menerima Tuhan Yesus Di dalam hati mereka Di dalam hidup mereka Terus kemudian Mereka semua Minta dibaptis Adik-adik Nah Si kepala penjara Sudah melihat Bagaimana Tuhan yang disembah Oleh Paulus dan Silas Adalah Tuhan yang Maha kuasa Sehingga dia percaya Bahwa yang menolong Paulus dan Silas Adalah Tuhan itu sendiri Nah Terus kemudian Setelah mereka Bertobat Mereka menerima Tuhan Terus Kesokan paginya Si kepala penjara itu Dia menerima pesan Adik-adik Dari Pejabat-pejabat Dan pembesar-pembesar kota Yang tadinya Memasukkan Paulus dan Silas Ke dalam penjara Mereka mengirim pesan Nah Pesannya apa Yuk kita buka Alkitab kita Kita baca di Alkitab ya Kira-kira pesannya apa sih Yang dikirim oleh Pembesar-pembesar kota Kita buka di Kisah para Rasul Kisah para Rasul 16 Ayat yang ke 36 Sampai ke 37 Kisah para Rasul dimana Perjanjian Mbah Perjanjian Baru Yuk kakak tunggu Sampai semuanya Buka Alkitabnya Kisah para Rasul 16 Ayat 36 Dan 37 Kalau di Alkitab Kodonya KIS Kisah para Rasul Sudah ketemu semua? Oke Kita baca bareng-bareng ya Kisah para Rasul 16 Ayat 36 Dan 37 Kepala penjara Meneruskan pesan itu Kepada Paulus Katanya Pembesar-pembesar kota Telah menyuruh Melepaskan kamu Jadi Keluarlah kamu sekarang Dan pergilah Dengan selamat Tetapi Paulus berkata Kepada orang-orang itu Tanpa diadili mereka Tanpa diadili Mereka telah Menderah kami Warga negara-warga negara Roma Di muka umum Lalu melemparkan kami Kedalam penjara Sekarang Mereka mau mengeluarkan kami Dengan diam-diam Tidak mungkin demikian Biarlah mereka datang sendiri Dan membawa kami keluar Nah Jadi Adik-adik Si pejabat-pejabat Dan pembesar-pembesar kota itu Setelah mereka melihat bahwa Paulus dan Silas Memang Memiliki kuasa dari Tuhan Sehingga mereka Udah deh Kepala penjara Kamu kasih pesan Ke Paulus dan Silas Mereka sudah dibebaskan Mereka dibebasin dari penjara Mereka gak bersalah Nah Tapi rupanya Mereka itu Juga berbuat curang adik-adik Mereka berbuat tidak adil Paulus dan Silas Sudah dihukum Di muka umum Di dera Tanpa diadili terlebih dahulu Terus kemudian Setelah hal ini terjadi Mereka tiba-tiba mau Mengeluarkan Paulus dan Silas Dengan diam-diam Jadi biar semua orang lain Gak ada yang tahu adik-adik Bahwa Yang mereka lakukan ini salah Si pejabat-pejabat kota Nah Tapi Paulus dan Silas Mereka mendapat hikmat dari Tuhan Mereka bilang Biarkan mereka sendiri yang datang Untuk membebaskan kami sendiri Jadi biar semua orang Di seluruh kota itu tahu Kalau pejabat-pejabat kota Yang melakukan kesalahan adik-adik Nah Terus akhirnya Setelah diberitakan seperti itu Apa yang terjadi? Si pejabat-pejabat kota Dia Datang sendiri langsung Ke si Paulus dan Silas Mereka minta maaf Mereka minta maaf adik-adik Mereka mengakui kesalahan mereka Dan mereka minta untuk Paulus dan Silas Untuk keluar dari penjara Dan meninggalkan kota itu Nah Itu adik-adik Ceritanya sampai di situ Nah adik-adik lihat Bagaimana Tuhan menolong Paulus dan Silas Dan Paulus dan Silas itu Pada saat di penjara Dia menaikkan puji-pujian Nah tadi kakak dengar Kalian kalau misalnya lagi Tempatnya di gereja Tempatnya di sekolah minggu Atau bahkan kalau yang dengerin online Kalian duduk di rumah Tempatnya enak Tapi kalian suka Puji-pujiannya suka gak serius Masih main-main Ada yang masih becanda Ada yang gak nyanyi Bahkan ada yang mungkin Sambil puji-pujian Habis ini mau makan apa ya Ayem udah bosen Mungkin makan babi Atau makan sapi Habis ini Kalian gak sungguh-sungguh Memuji nama Nama Tuhan Kalau kayak gitu Gimana mau seperti Paulus dan Silas Yang memuji nama Tuhan Dengan sungguh-sungguh Gimana Tuhan mau lihat adik-adik Kalau kalian di sekolah minggu Kakak suka lihat Kadang-kadang kalau kalian puji-pujian Temannya yang di depan Semangat memuji nama Tuhan Terus yang di belakang Ngerjain temannya Ngisengin temannya Sungguh-sungguh gak memuji nama Tuhan Enggak Kalian mengganggu teman kalian Terus malah kadang-kadang suka ada yang Malah nguap Bukannya muji nama Tuhan Kalian malah Tidak berlaku sopan Kalian gak memuji nama Tuhan Wah Bisa gak kira-kira seperti Paulus dan Silas ya Kalian harus belajar seperti Paulus dan Silas adik-adik Kak Kalau misalkan aku di gereja Aku sih gampang Kak Kan aku memang di gereja Aku enak Aku bisa puji-pujian Aku selalu semangat kok Nyanyinya Tapi kalau aku lagi sedih Kalau aku lagi dalam keadaan susah Gimana aku mau puji-puji nama Tuhan Kak Seperti Paulus dan Silas Kalian harus belajar adik-adik Di dalam situasi apapun Baik itu dalam keadaan susah dan sulit Kalian harus memuji nama Tuhan Ini untuk yang Betania ya Dan Judea Bukannya kalian Misalnya kalian lagi ulangan Terus tiba-tiba lagi ngerjain tugas Terus kalian nyanyi Biarpun gunung-gunung beranjak Bukan kayak gitu maksudnya adik-adik Tapi kamu memuji nama Tuhan Di sedalam hati Kalian artinya memuji nama Tuhan Dengan sungguh Dengan sungguh-sungguh Kalian tidak main-main dalam memuji Tuhan Dan benar-benar menghormati Tuhan Firman kakak sampai situ dulu Yuk kita tutup Alkitabnya Nanti minggu depan kakak lihat lagi ya Kalau yang datang ke sekolah minggu Kakak lihat siapa nih Yang nyanyi Tuhan dengan sungguh-sungguh Nggak boleh ada yang bercanda lagi Nggak boleh ada yang main-main lagi Nyanyi Tuhannya harus dengan semangat Nggak perlu Nggak perlu tereak-tereak lah Tuhan juga nggak mau denger kalian tereak-tereak Tapi yang penting nyanyinya dengan sungguh-sungguh Dari hati kalian yang terdalam Tulus kepada Tuhan Yuk kita doa Tutup Alkitabnya Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa ya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Untuk firmanmu Hari ini Kami belajar Untuk menjadi Anak-anakmu Yang selalu Menaikan puji-pujian Dengan sungguh-sungguh Dari hati kami Yang terdalam Karena kami tahu Ada kuasa Di dalam puji-pujian Yang kami naikkan Tuhan ampuni Jika kami Belum mengerti Dan memahami Puji-pujian Yang kami lakukan Melalui Firman ini Tuhan yang ajar Dan Tuhan yang pimpin Dengan roh kudusmu Agar kami Dapat menjadi Anak-anakmu Yang lebih baik Yang lebih baik lagi Yang selalu Berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih